KITAB TASAU TOK KUPAL BAHAGIAN NIMA Sembah yang lima waktu itu Rasulullah mempunyai waktu Rasul lima waktu Allah jadikan dia dahulu daripada tujuh puluh ribu tahun dahulu lamanya Yaitu dari empat bangsa Kudrat, Iradat, Rahmat, Hibatnya Maka tiliklah Allah akan empat itu Menjadikan lima rupanya yaitu Putih, kuning, merah, hijau Bermula putih waktunya subuh Kuning waktunya zohor Merah waktunya asa Hijau waktunya maghrib Dan hitam waktunya isya Semua ini pada tubuh manusia Tubuh kita Maka sebab itulah berdiri, rukuk, sujud, duduk Kerana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam itu daripada empat anasir Yaitu tanah, air, api, angin Maka berdiri itu beri api Kerana api nyala tegak menjulang ke atas Rukuk itu perbuatan angin betul Condong Sujud itu perbuatan air Kerana air itu mengalir ke bawah Dan duduk itu perbuatan tanah Kerana tanah itu bumi Demikianlah asalnya orang Ahlul Hakikat Adapun asal waktu yang lima itu Daripada ahli Lam, Ha, Mi, Ta Adapun waktu suhar itu Huruf alim Maknanya dari hujud Waktu asal itu dari huruf lam Makna daripada ilmu Allah Waktu maghrib itu daripada huruf H Makna kudrat Allah Waktu subuh itu daripada huruf dal Makna daripada sir Allah Maka dinamakan isyarat Daripada zatnya Sifatnya Asmanya Dan afalnya Dan inilah sebenarnya sempurna Tuhan namanya Maka ketahulah oleh Akan waktu yang lima itu Adapun pertama dijadikan Allah Ta'ala hati dan mata Inilah menjadikan waktu subuh Kemudian dijadikan Allah Urat Inilah menjadikan waktu Zawun Kemudian dijadikan Allah Tulang Inilah menjadikan maghrib Kemudian menjadikan Awwarun Inilah dijadikan Allah Waktu Jumat Maka inilah berhimpun Puji dan sembah juah adanya Adapun kemudian itu Wahai saudaraku Ketahuilah olehmu Dunia dan akhirat Akan perkataan ini Ingatkan dan pandanglah Di dalam rupamu Berjalan Berdiri Bergerak Di dalam sembahyang Di dalam berkira Jangan saudaraku lupakan Pandangan itu Seketika walaupun Sekelip mata Jua pun Maka kenyataan ini Tidak tahu oleh orang Jikalau Tidak ada guru Yang kasihakan Anak muridnya Maka Tidak adalah dapat Akan perkataan ini Tidak adalah Boleh didengar oleh Orang lain Karena ilmu Kesudahan Maka Tidak lagi dikata Inilah nama Mahum Mutirada Artinya Perhimpunan Rahsia yang Mulia-mulia Inilah rahsia Hamba Kepada saudaraku Maka hendaklah Ingat baik-baik Jangan lupa Walau Sekalip mata Jua Ada pun yang Bernama milik Allah itu Yaitu Segala sifat Yang tuju Pada kita Itu ialah Barang wujudnya Maka barang Tiada mawujud Melainkan dengan Ampunya Bayang-bayang Maka bukan Ia tetapi Lain daripadanya Maka wajiblah Atas kita Mengambil hak Allah yang Daripada kita Inilah sifatnya Yakni Jangan ada lagi Hidup kita Tahu kita Melihat kita Dan kata-kata kita Melainkan Hanya Allah Ta'ala Dengan hakikat Hati jua Bukan dikata Dengan di lidah Menyebut sikir La ilaha illallah Atau Hu Hu Atau Tak kalah duduk Berjalan Bergerak Diam Makan Minum Maka inilah Lapas menilik Bagi Allah Hendaklah kita Pandang Sian dan malam Ada pun kita Ingin bertubuhkan Muhammad Batin dan Zahir Maka yang jadi Pada tubuh kita Hakikat Karena kejadian Roh kita Dan tubuh kita Daripada Nur Muhammad Nesjaya Muhammad Juga namanya Maka Tidak lain Kepada hakikat Dan jadi Bertubuh yang Batin dan Zahir Namanya itu Karena Nama rahsia itu Terlalu banyak Allah pun Namanya Jua Ada pun Sebenar-benar Sifat Kepada kita Inilah rahsia Yang sebenar-benar Rahsia Yang ada pada Kita Yang ketahui Ada pun Jalan hakikat Inilah Inilah Sifat Apa Tidak lagi Hati menyebut Dan Tidak lagi Lida berkata Hanya sifat Asma Hayat Ilmu Kudrat Irodat Yang mengatakan Tidak adalah Hati lagi Karena rahsia Allah Hayat Ilmu Kudrat Irodat Nama Rahsia Allah Kepada Batin kita Memerintah Roro Memerintah Hati Hati Memerintah Tubuh Maka Tubuh pun Berlakulah Berbagai Kehendak Memerintah Sekalian Itu Maka Makripat Ada Dengan Sendirinya Tidak Adalah Dua Tiga Hanya Allah Memuji dirinya Sendiri Tidak adalah Kita lagi Rasa hati Dan tubuhnya Maka Jangan Diingatkan Lagi Hanya Allah Yang ada Itu Karena Allah Yang bernama Rahsia Itu Gendaknya Kita Menjadi Serasi Dengan Dia Asal Kejadian Itu Empat Anasir Yaitu Tanah Air Api Angin Turun Kepada Kita Tanah Itu Tubuh Kita Angin Itu Napas Kita Api Itu Darah Kita Air Itu Rahsia Bagi Kita Maka Inilah Mengenal Diri Namanya Kejadian Tanah Itu Bernama Syariah Kejadian Angin Itu Bernama Tarikat Kejadian Api Itu Bernama Hakikat Kejadian Air Itu Bernama Maghribat Inilah Mengenal Diri Namanya Maka Syarat Itu Umpama Kaki Tarikat Itu Umpama Tangan Hakikat Itu Umpama Tubuh Maghribat Itu Umpama Kepala Maka Tiada Ia Bercerai Hendak Kita Hilangkan Bicara Tubuh Dirahsyakan Inilah Panah Namanya Maka Tiada Boleh Bercerai Hanya Ada Allah Sendiri Karena Dilihat Mengatakan Tiada Mengenal Allah Hanya Allah Maka Tiada Dapat Kita Mengenal Allah Karena Tiada Kita Melihatnya Ada Pun Yang Kata Berbagai Itulah Rahsia Allah Kepada Batim Dan Sahinya Kita Mengatakan La Ilaha Illallah Itulah Rahsia Allah Yang Mengatakan Rahsia Ertinya Tiada Lagi Hatinya Dapat Mengenal Allah Hanya Rahsia Allah Saja Yang Dapat Mengenal Maka Berganti Gantilah Tubuh Dan Hati Itu Tiada Lagi Menyebut Hanya Allah Dengan Rahsia Juah Yaitu Yang Ada Pada Jalan Ma'ribat Tad Kalau Mengatakan Allahu Akbar Itu Hanya Allah Yang Ada Menyebut Jangan Ada Lagi Rasa Berbagi Yang Diingatkan Batin Dan Sahir Hanya Allah Saja Maka Hilanglah Cita-cita Yang Lain Hanya Allah Yang Ada Pada Makribat Itu Maka Hairan Lagi Tercengan Setelah Itu Allah Taukan Didinya Dan Tadatau Akan Tuhannya Jika 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 Allah Tidak Hambanya Mengerti Mengerti Pengejaran Itu Menjadi Asa Jikal Kita Sikir Atau Sembahyang Jangan Berbeza Lagi Jika Mengatakan La Ilaha Ilallah Rahsia Allah Kehendaknya Allah Memuji Sendiri Dan Hati Memuji Dirinya Allah Jangan Lagi Kata Hati Memuji Itu Hanya Rahsia Allah Juga Memuji Dirinya Besa Yang Dipakai Oleh Awliya Allah Sekalian Maka Tidak Lagi Makribat Kita Hanya Sendirinya Dengan Rahsianya Dan Kehendaknya Maka Inilah Bana Pada Allah Dan Ya Allah Jikalau Sudah Rasa Kepada Allah Maka Tidak Bercita Cita Kepada Yang Lain Lagi Maka Hendak Lawai Sedaraku Sekalian Pagi Dan Petang Siang Dan Malam Dunia Dan Akhirat Hidup Dan Mati Jangan Berubah Lagi Adapun Yang Bernama Alam Sapir Itu Di Dalam Otak Kita Kena Otak Kita Itu Tempatnya Nyata Ruh Kita Yang Bernama Alam Sapir Itu Karena Alam nya Adapun Yang Bernama Alam Kabir Itu Pula Ialah Tupu Yang Nyata Di Perintah Rasanya Allah Tempat Nyata Adapun Tempat Segala Perintah Itu Daripada Tengah Hati Kita Maka Berkendak Lah Hati Itu Maka Berkendak Lah Hati Kita Perbagi Bagi Adapun Rasa Itu Pula Di Dalam Pesaat Artinya Di Dalam Jantung Kita Maka Inilah Namanya Allah Maka Inilah Rahsiasat Karena Disana Tempat Nyata Segala Kendak Allah Maka Sir Kita Itu Namanya Sifat Batin Di Dalam Tubuh Kita Bernama Sifat Sahir Cua Sekalian Adanya Adapun Masa Kita Tidur Itu Hilang Segala Rasa Sebab Tiada Di Perintah Rahsia Allah Jangan Hendak Berbagi Bagi Ingatkan Dirinya Tiada Jangan Hendak Berbagi Bagi Ingatkan Diripun Tiada Hanya Yang Ada Hayat Karena Rahsia Allah Itu Jadi Berkendak Kepada Manusia Dan Segala Binatang Jika Tiada Batin Dan Sahirnya Itu Berkendak Baginya Maka Ruh Itulah Yang Bernama Manusia Bernama Tubuh Pada Sekalian Awliya Allah Maka Ruh Itulah Bernama Makribat Yang Dapat Berjalan Batin Dan Dapat Melihat Batin Yang Demikian Itu Ruh Itulah Yang Melakukan Perintah Rasul Allah Orang Yang Sudah Sampai Bertubuh Agan Muhammad Sekian Juha Adan